Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Susi Mutiara Saya Syipa Salisabila Siregar Saya Tasya Mutiana Sotyon Saya Zakiya Maharani Siregar Kami dari SMA Swasta Nurilmi Padang Sirimpuan Kabupaten Tapanuli Selatan Yang beribu kotakan kejamatan Sipirok Merupakan daerah dataran tinggi Yang memiliki banyak pegunungan Yang dapat memanjakan mata Sipirok dikenal dengan berbagai wisata Yang digemari para wisatawan Di antaranya Torsimago-mago Bulu Mario Masjid Jahrun Nur Dan lain-lain Kota Sipirok tidak kalah juga Dengan oleh-oleh ciri khasnya Yaitu Panggelong Di samping itu Bahkan sampai hari ini Kota Sipirok adalah Kota Kopi yang bahkan Bupati Tapanuli Selatan Membuat peraturan Bupati Tapanuli Selatan Untuk hari Jumat Semua organisasi perangkat daerah Menyediakan kopi gratis Di OPD masing-masing Bahkan kejamatan Sipirok Hampir semua petaninya menanam kopi Sedangkan kopi yang ditanam petani Telah banyak menambah Penghasilan ekonomi daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Kopi yang ditanam petani Sipirok Ada beberapa variasi Di antaranya Arabica Robusta Luwak Dan lain-lain Selamat menikmati Inilah beberapa tempat wisata Yang wajib dikunjungi Para wisatawan Di samping daerah pegunungan Dan udara yang sangat sejuk Di Masjid Agung Syahrul Nur Yang berada di komplek Perkantoran Tapanuli Selatan Dan keindahan Taman Serasi Yang menjadi pusat perhatian Para wisatawan Jika berkunjung ke Tapanuli Selatan Jangan lupa mampir ke Sipirok Thanks for watching Thanks for watching selamat menikmati